Intro Selanjutnya, marilah kita berdoa, membaca doa dengan suara yang keras bersama-sama Alhamdulillah Ibn Assyaiton Mi Hoji Alhamdulillah Ibn Assyaiton Mi Hoji Kita bermain kata bersabung ya Jadi fokus konsentrasi adalah salah satu kunci sukses dalam membuat cepenya Jadi kalau kita kurang fokus, meskipun pengalaman kita banyak, gak konsentrasi Yang setelah bukan gak bisa mengusul sesuatu yang bagus untuk pengalaman Siap tadi, konsentrasi Konsentrasi Pak Gua Pak Gua Pak Gua Pak Gua Ikan Langsung Langsung Dikanti Silahkan 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 Kita kata sekarang Sama tangan Pada pertemuan yang lalu, Pak Gua Tidak 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 Jadi setelah tahu usul-usulnya, tahu nilai-nilainya, terus apa yang perlu kita kembangkan dengan cepeteng itu? Supaya kalimatnya menarik, majasnya. Jadi majas adalah salah satu usul, indonesi yang penting untuk bagaimana menulis cepeteng yang menarik. Sedangkan amanat tadi untuk mengetahui hari ini kita akan memasuki materi penerapan dari usul-usul Indonesia itu. Yaitu bagaimana menerapkan nilai-nilai dan majas dalam suatu cepeteng. Tapi nanti kita sudah langsung mengusul cerpen, nanti kita membuat kerangka cerpen. Pengalamannya siapa? Pengalaman sendiri atau pengalaman sendiri atau pengalaman. Kalau bimbi sendiri itu bisa pengalaman tentang fakta, faktual yang dialami atau melalui mimpi. Mimpi itu bisa mimpi yang dari pada saat kita tidur, tapi juga mimpi yang berdasarkan cita-cita. Jadi kalau kita punya cita-cita, kita punya harapan, punya keinginan, maka itu bisa dilakukan dalam cerpen. Jadi tidak hanya mimpi dari hasil pengalaman waktu tidur, tapi juga mimpi berdasarkan cita-cita. Kemudian juga dari pengalaman orang lain. Melalui apa? Kalau kita berbicara-bicara, berbicara, ngobrol, kita melakukan wawancara, tapi kita bisa menulis pengalaman orang lain. Pengalaman diri sendiri, pengalaman orang lain terus dari apa? Dari apa? Orang yang terkenal apa itu namanya? Pengalaman? Pengalaman. Dia pasti adalah pengalaman. Pengalaman, pengalaman, pengalaman. Pengalaman, pengalaman juga terkenal. Semuanya kembangan dengan tokoh. Tokoh ini juga sejarah. Sekarang kita bicara tokoh tentang tokoh sejarah. Ini namanya tokoh sejarah. Jadi silakan memilih di antara langkah perbiakan itu, adik-adik termasuk ancaman celebihannya yang mana. Apakah pengalaman beradih, pengalaman selatuh rumah, atau pengalaman pemergian itu. Kalau pengalaman berbadi itu termasuk yang faktual atau dasarnya mimpi atau cita-cita, mimpi, dasar sampaikan, atau berapaan, keinginan. Kalau itu pengalaman salah satu tempat itu melalui otoran, pernah nggak, pemerintah-pemerintahnya itu. Pernah kewacara atau pernah ketemu di suatu tempat, terus dia bercerita, itu bisa terhadap kamu, pernah nggak, itu bisa jadi pakaian. Terus yang ketiga, pengalaman tokoh perkenal, itu tadi para nabi, para tokoh superhero, para tokoh-tokoh masyarakat, termasuk tokoh di dalam pelatang kamu, kamu mau anggap tokoh, itu bisa. Gitu ya, melalui apa itu, melalui pernah membaca koran misalnya, di dalam orang ada tokoh-tokoh terkenal, orang tergarawan misalnya, itu yang akan kamu baca itu bisa jadi bahan yang tulis. Tapi tetap disesuaikan sama rancangan, biarkan yang masing-masing menarik, ya. Sumber-sumber itu maksudnya sumber-sumber itu tadi, dari pengalaman pribadi, dari pengalaman teman, dari pengalaman tokoh itu, apa yang menarik? Dari rancangan kebanyan, jadi tidak menarik, apa ringkasannya, bukan semuanya, tapi yang penting-penting saja, yang penting-penting. Termasuk permasan utama yang paling pentingnya, satu kali menarik, dua kali menarik, dua kali menarik. Terima kasih. 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 disini tokonya ada saya sendiri terus ada teman saya Mas Ahmad dan teman saya lagi permunculan konfliknya pun dari teman saya yang egois amanatnya itu saya mempunyai amanat perkuatan celah itu tidak menyelesaikan masalah tapi marah membuat masalah kita dan terima kasih selamat datang yang bisa menyimpulkan perusahaan kita hari ini pembelajaran tentang perusahaan cerpen dan pembelajaran itu saya bisa mengetahui sumber inspirasi yaitu seperti dari pengalaman saya, teman saya, dan indola saya ingin mengetahui kalau kita mau membuat sebuah cerpen kita harus membuat geraka cerpen dulu dari informasi semua industri nasional yang kita boleh kita mau membuat cerpen itu juga bisa memukulkan bagiannya mulai dari tema, alur, sedih, dan penongan jendela matai Alhamdulillah Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah 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 luar biasa tetap semangat biar belajar Yes, yes, yes Sekarang memasuki tangan apresiasi sastra jadi setelah kalian mengenal tentang teori cerpen dengan unsur-unsur intriksinya kemudian kalian mencari nilai-nilai di dalam cerpen kemudian diikuti dengan bagaimana membuat kerangka cerpen termasuk juga langsung membuat cerpennya maka kali ini kita langsung pada presentasi cerpen Pak Gigit mau menjelaskan bagaimana presentasi cerpen itu nanti kalian keluar di luar sudah ada cerpen yang ditempel setiap orang mengamati 3 cerpen milik temannya diamati dan kalian memberikan komentar di petas ini 3 cerpen itu diberi komentar setelah diberi komentar maka tempelkan di cerpen yang di komentar jadi kalian mengomentari A, A, B, C maka setelah A ditulis apa komentar yang tempat di bawah ini apa kemudian setelah itu kalian setelah menempel kalian berada di posisi cerpennya masing-masing ya karena nanti ada kelas lain yang mau melihat itu nah jadi kalian harus bangga dengan karyanya gitu ya jadi jangan siapa yang ingin gak ada jadi kalian harus ada disitu seperti yang punya cerpen termasuk kalian mempromosikan ketahukan Kamal, Vidya, dan Kring eben Banyak encuentannya itu FREEM Terus Kamal dan Vidya itu juga bagus cerpennya nanti setelah presentasi baru kita umurkan pemenangnya Silahkan Kamal silahkan Assalamualaikum Warahmatullah 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 Jadi kali ini saya akan menyampaikan mengenai cerpen saya. Di sini tujuannya bukan untuk hal baik, tapi untuk hal jahat yaitu balas dendam kepada orang yang telah berbuat jahat pada keluarganya. Saya mendapatkan ijo untuk membuat cerpen ini mungkin dari beberapa film dan beberapa cerita teman-teman. Dan setelah pagi kita berdiskusi dengan Bu Usmatun dan Pak Sas, maka setelah dilihat cerpennya, yang menjadi juara satu adalah, yang menjadi juara dua adalah Kamal. Kemarin dan melalui banyak proses pembelajaran juga, program BDS itu membuat saya maupun guru-guru lain itu menjadi suatu motivasi lagi untuk meningkatkan media pembelajaran juga, untuk meningkatkan juga kualitas belajar anak-anak. Sehingga apa? Nanti dalam proses belajar-belajar itu biar nyaman dan enak untuk anak-anak juga. Karena ada suatu program yaitu pembuatan cerpennya, di mana anak-anak itu semangat untuk belajar, untuk mengeluarkan imajinasinya, untuk menurut sebuah cerpen. Dan dibuktikan bahwasannya anak-anak itu mempunyai sebuah karya yang tadi. Meta Pursa, Kumpulan Cerpen, Antiflasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kegiatan BDS dari FKIP UMM, jurusan berjalan-jalan kemarin, yang dilaksanakan selama satu bulan insya Allah, saya sangat senang sekali kegiatan ini bisa membantu tingkat literasinya anak-anak. Ini yang sebenarnya saya harapkan memang sebenarnya, sehingga kemudian dengan bantuan dari Bapak Ibu dosen di kegiatan BDS, kemudian itu anak-anak dibimbing selama sekian pertemuan, sehingga menghasilkan buku ini yang memang sesungguhnya saya harapkan. Dengan begini anak-anak termotivasi untuk bisa membuat produk-produk baru saya kira. Sehingga dengan target yang sama, saya harap ini tidak berhenti sampai di sini. Sehingga BDS dengan Bapak Ibu dosen di FKIP UMM akan terus berlanjut, sehingga ada produk-produk baru nanti yang bisa bermanfaat untuk anak-anak. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.